Pemain timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri, akhirnya diperpanjang kontraknya di FK Senika Slovakia. Berdasarkan data dari Transfermark, kontrak Egi berlaku sampai tanggal 30 Juni tahun 2023. Egi sudah berkarir bersama FK Senika semenjak lima bulan lalu, persisnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Hari ini para pemain kami, kembali latihan setelah libur Natal. Bintang kami, Egi, yang baru saja bertarung untuk Indonesia di Piala AFF memiliki waktu istirahat yang singkat. Egi akan bergabung belakangan bersama tim, tulis pernyataan FK Senika. FK Senika akan bertanding melawan Ternava pada tanggal 10 Januari tahun 2022 waktu setempat. Liga Super Slovakia dikenal juga sebagai Corgen Liga, sebuah liga sepak bola paling tinggi di Slovakia, diikuti oleh 12 peserta. Senika berada di urutan ke-6 dari 19 kali bertanding. Egi berkontribusi ke tim dengan bermain 13 kali dan menyumbangkan 2 gol dan 1 asis. Selain kemampuannya mengolah bola, Egi juga melambungkan nama timnya di media sosial. Potensi cuan dari media sosial, hak siar, serta merchandise pun bisa menjadi pertimbangan FK Senika untuk mempertahankan Egi. FK Senika pun benar-benar memaksimalkan daya tarik Egi di media sosial. Instagram FK Senika jauh lebih banyak followernya, 124 ribu dibandingkan dengan tim yang berada di puncak klasemen, Slovan Bratislava yang memiliki 29 ribu follower. Di Youtube, Egi pun selalu menyedot penonton. Senika selalu mengunggah 2 video dari 1 pertandingan. Pada tanggal 1 November 2021, misalnya, mereka mengunggah video berjudul Spartak Ternafa 21 FK Senika. Video ini ditonton 27 ribu orang. Pertandingan sama diunggah lagi. Judulnya, Egi Maulana Fikri vs Spartak Ternafa. Disinilah kekuatan Egi dan keajaiban netizen Indonesia. Video ini ditonton lebih dari 800 ribu.